di simpang pematang mesuji lampung kami makan halo guys assalamualaikum ketika aku sedang memasang sepion motorku tiba-tiba mamaku datang menghampiri ingin melihat anak laki-lakinya yang ganteng kayak taplak meja terus terang aku jadi gugup kan ya sampai-sampai karet penutup bau di sepion terbalik aku tidak menyadarinya dan oke teman-teman setelah basa-basi tapi tidak bau dengan persiapan yang pas-pasan kami rencananya akan ke pasar simpang pematang karena ada visi misi yang tidak bisa kami sebutkan soalnya masih di awalan aku takut kalau ketahuan nanti kalian tidak melanjutkan menonton video yang kupersembahkan sehingga kalian kubuat penasaran selanjutnya setelah helm di rumah orang tua berhasil kuamankan kami pun langsung berangkat menyusuri jalan yang sama sekali belum pernah kuperlihatkan soalnya jalan ini ada di tengah-tengah sawitan dan dipantau oleh pak satpam yang sedang melakukan penjagaan hanya bermudalkan nyengir kami pun lolos tanpa surat jalan karena satpamnya juga teman dan sedikit pemberitahuan buat kalian ini adalah aspal asli ya bukan aspal aspalan dan itu adalah polres mensuci yang menjamin keamanan khususnya warga mesuci berikut mengguna jalan dan seperti inilah guys pemandangan jalan raya lintas timur yang menghubungkan Sumatera Selatan bahkan sampai Medan dan warung-warung kecil ini adalah bekas kenangan zaman dulu masih pacaran tetapi sekarang diganti dengan bangunan pariwisata islamic center mesuci yang sampai sekarang belum selesai sehingga masih sunyi dan sepi karena aku belum pernah mampir kesini jadi aku lurus aja dan menyalip ibu-ibu ini dengan kecepatan penuh sampai luber-luber mobil mengantri mengisi bensin di pom ya bukan di tempat pemancingan yang ada di tinggungan ini hati-hati soalnya rawan kecelakaan sehingga videonya aku singkat saja dan aku telah sampai di simpang pematang dan disini lumayan ramai banyak sekali kendaraan roda 2 dan roda 4 berseliwaran tapi kalau kereta api belum ada ya dan disini aku nggumun sekali ya teman-teman celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan ternyata aku kebablasan putar balik kanan itu yang kulakukan hehehe maklum ya teman-teman biasa di tempat sepi kemudian berada di tempat keramaian jadi ya gini katrok tenan selanjutnya setelah sampai di toko emas yang tempatnya berada di depan kantor posimang pematang istriku akan menjual cincin kalung dan gelang untuk kondangan ataupun nyumbang paling tapi ya soalnya kengarang kemudian setelah selesai dari sana kami langsung menuju ke tempat parkir untuk menitipkan kendaraan bukan numpang cengar-cengir setelah itu kami berjalan dan menyisir lokasi pasar yang sangat banyak sekali para penjual menggantung ukuran baju dan celana berikut jam dan patung tanpa kepala karena ketakutan anak dan istriku langsung beberas aja melewati terowongan bukan kasab langka tapi lumayanlah ada terowongannya hingga akhirnya sampai di tempat tukang sayur tapi tidak membelinya cuma mau lihat-lihat aja dan memastikan ini sayur beneran apa bukan selanjutnya kami menuju ke tempat buah-buahan dan disini kami disuguhkan banyak sekali buah bergelantungan tapi karena sadar diri disini tidak ada gratisan aku menyuruh istri membeli dengan takaran agar tidak ugal-ugalan karena masih ada visi-misi yang harus kulanjutkan tanpa menunggu waktu lama aku akan memulainya dan lagi-lagi kusingkat videonya akhirnya kita sampai di warung sate yang menjual berbagai macam sate bahkan gulih tanpa banyak basa-basi kami pun langsung masuk dan duduk di kursi ya bukan di tembok yang bertuliskan beberapa menu makanan dan aku duduk sambil merapikan rambut agar tidak kelihatan kucel dan semrawut sambil mendomblong dan kepala gedek-gedek melihat istri yang sibuk membentel paket rencananya akan digirim ke tempat saudara yang ada di lampung tengah setelah beberapa saat kemudian aku menjadi bunga karena melihat makanan yang berjajar di meja tak lama setelah itu kami berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar saat makan tidak ada setan yang mengganggu dan kali ini kami makan menggunakan kaya batu fokus, diam, dan membisu dan kalau ada yang manggil pura-pura tidak tahu ini adalah salah satu trik jitu sehingga aku menambah nasiku dan oke teman-teman ini kan yang kalian harapkan aku jalan-jalan sambil makan sekarang udah aku kabulkan tapi kalau soal pembayaran tentu saja masih istriku bukan kalian selanjutnya setelah selesai makan istriku akan mengirim paket dan kebetulan kantornya di depan tuku arah kabupaten dan cukup sekian ya teman-teman semoga video ini dapat menghibur kalian dan mohon maaf bila suaranya agak bindeng karena sebelum dari sini kita kehujanan agak sedikit pilat dan ini buktinya selamat menikmati